3 Provinsi Maluku ini provinsi kaya Di lautnya kaya, di daratnya kaya, di hutannya kita kaya Tapi kita punya fiskal APBD-nya sangat kecil Kemarin Pak Wapres datang ke Maluku Bicara tentang kemiskinan ekstrim Saya mengatakan sama beliau ada 2 faktor yang membuat kita ini tidak terlepas dari miskin ekstrim Yang pertama fiskal kita sangat kecil APBD kitanya sangat kecil Gabungan 11 kabupaten kota dengan provinsi itu tidak sampai 13 triliun Ada kabupaten yang cuma APBD-nya cuma 500 miliar Kalau kita bandingkan dengan Papua 60 triliun lebih kalau digabung itu Provinsi aja luar biasa Di Aceh 50 triliun Maluku Dan dari tahun 1965 Maluku ini sebenarnya adalah founder untuk Republik Indonesia Namanya Yong Ambon Provinsi ke-8 Kita lepas atribut kita sebagai raja-raja Kita bergabung dengan Indonesia Di bawah pimpinan Presiden Republik Indonesia pertama Bung Karno Untuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Namun dari tahun 1965 sampai 2021 Sudah 15 kabinet Pak Harto 8 kabinet Habibi 1 kabinet Gus Dur 1 kabinet Ibu Mega 1 kabinet SBI 2 kabinet Dan Pak Jokowi 2 kabinet Belum pernah ada orang Maluku yang duduk di kabinet Jadi bagaimana kalau rapat-rapat kabinet Maluku dibicarakan Maluku ini seperti provinsi yang hilang Dari permukaan bumi ini Nah ini yang perlu kita bicarakan Perlu kita angkat Perlu kita suarakan Biar pemerintah pusat juga Tahu bahwa Maluku ini Orangnya sabar-sabar Sangat sabar Baik-baik Namun Harus juga diperhatikan seperti provinsi-provinsi lain Ya Ya